Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat untuk anda semua Bersama saya Efitra M.Kom Dosen Sistem Informasi Fakultas Sintek Uwin Sultan Taha Saifuddin Jambi Pada kali ini Untuk mata kuliah dasar pembegeraman Kita akan menggunakan bahasa pembegeraman Java Untuk pertemuan perdana Mata kuliah dasar pembegeraman Pada bagian pengantar Java Saya akan memaparkan beberapa hal Yaitu Mengenai pengenalan Java itu sendiri Kemudian pembegeraman Java itu Instalasi Java, JDK, dan editor Java Untuk editor Java kita menggunakan visual studio code Dan installasi Java kita gunakan JDK versi yang terbaru yaitu versi 15 Untuk poinsiden D itu sudah saya ulas di video tutorial sebelumnya Silahkan nanti disimak kembali Dan kali ini kita akan membahas mengenal pengenalan Java dan pembegeraman Java Serta pada sesi terakhir kita akan mencoba memulai membuat pembegeraman Java Menggunakan editor visual studio code Untuk pengenalan Java Jika kita lihat di Google Kita lihat disini ya Sini sudah ada Nah untuk pengenalan Java itu Saya katakan pembegeraman Java itu bersifat open source ya Atau terbuka Kemudian merupakan produk Oracle saat ini Dan kita ketahui Disini dijelaskan Java merupakan perangkat lunak komputer ya Nah pada saat ini Diakusisi oleh Oracle Dan sebelumnya Java ini ternyata dikembangkan oleh Sun Microsystem ya Jadi dulu tahun 1996 Itu yang mengembang pertama kali Yaitu namanya Sun Microsystem Dan pada saat ini Java merupakan Atau diakusisi oleh Oracle Jadi Java Jika kita tulis disini Oracle Ini ya Maka Di Website resmi Oracle Bagian produk Maka disini ada Software Java Nah untuk versi-versinya Silahkan nanti Dilihat ya Untuk versi-versi Java Kemarin di tutorial juga Sudah saya jelaskan Itu ada versi Terbaru 15 Kemudian yang sangat terbaru lagi Yang akan dirilis adalah Versi JDK 16 Nah versi sebelumnya ada 14, 13, 12, 11, 10 Dan lain-lain Nah itu untuk Sekilas tentang Java ya Jadi Java itu Merupakan Sebuah perangkat lunak Atau bahasa Yang sifatnya adalah Open Source ya Kemudian produknya itu Dari Oracle Saat ini Dan sebelumnya Merupakan Produk dari Sun Microsystem Nah Selanjutnya Pembegraman Java ini Multi Platform ya Artinya Bisa Berjalan di berbagai macam sistem operasi Jadi Aplikasi yang dihasilkan oleh Java ini Oleh bahasa Java ini Itu bisa Berjalan di Bermacam operasi Seperti Windows Linux Mac Dan lain sebagainya Nah itu Nah Kemudian Pembegraman Java Nah Saat ini Seperti Yang saya katakan Di Apa Di modul ya Bisa juga dibaca di modul Silahkan dibaca Sangat Teorinya sangat Jelas ya Kita akan dibaca kembali Nah Disini Nah Bahasa Java ini Banyak dibutuhkan oleh Perusahaan pada saat ini Kita dapat membuat aplikasi Kita bisa mengembangkan Dalam bentuk desktop Baik itu Bentuknya web Android Dan lain sebagainya Jadi kita Dengan Menguasai bahasa ini Kita dapat Membuat program Android Seperti Misalkan Nanti kita Membuat Toko online Berbasis Android Atau Gojek Kemudian Misalkan Aplikasi Restoran Dan sebagainya Jadi Basisnya adalah Java Atau Berbasis web Juga bisa Ya Itu Kemudian Bahasa Pemukeraman Java ini Berorientasi objek OOP Jadi Bentuknya Yang sudah saya jelaskan Di modul juga Ya Nah Bisa berjalan di Berbagai platform Sistem operasi Ya Perkembangannya Juga Tidak hanya Satu Sistem operasi Tetapi Java bisa Berjalan Di Berbagai Sistem operasi Baik yang Open source Maupun Tidak Nah Itu ya Sistem operasi Tersebut Yang saya katakan Sebelumnya Bisa Windows Bisa Linux Bisa Mac Dan Sebagainya Nah Itu untuk Penggemaran Java Jadi Poin A Dan B Ya Pengenalan Java Dan Apa Pengenalan Java Itu nanti Boleh dibaca Kembali Untuk Sejarahnya Boleh di Modul Dan Boleh juga Nanti Di searching Di Google Ya Nah Disini Lengkap Ya Silahkan Dibaca Nah Selanjutnya Kemarin Sudah Kita Menginstalasi Java Sudah JDK Kemudian Editornya Sudah Saat ini Saya akan Mencoba Mempraktekan Mempraktekan Gimana sih Struktur Java Itu Nah Yang pertama Itu Setelah kita Instal Nanti Terlebih dahulu Kita cek dulu Seperti kemarin Kita cek dulu Apakah Benar Sistem Atau Bahasa Java Ini Sudah Terinstall Di Laptop Kita Jadi Gunakan Perintah Yang Kita Pelajari Kemarin Ini ya Ketika kita Menginstall Java Gunakan Perintah Java Min Per Person Nah Jadi Di Javanya Nanti Disini ya Kita Tuliskan Ketika Masuk CMD Atau Comment Prom Java Min Per Person Nah Jika Sudah Terinstall Maka Nanti Dia akan Menampilkan Versi Sesuai Yang kita Install Sebelumnya Misalkan Kita install Versi 15 Sesuai Yang kita install Disini Tadi ya Versi 15 Kalau kita install Versi 14 Silahkan Apa Kita install Versi 14 Untuk Rekomendasi Silahkan Install Versi Terbaru Boleh Cuma Yang Cari Yang 64 Bit Ya Karena Rata-rata Aplikasi Yang Digunakan Ini Menggunakan 64 Bit Ya Oke Kita Jika Ini Sudah Sukses Kita Tes Maka Kita Akan Buka Visual Studio Visual Studio Code Tunggu sebentar Nah Kemarin Pada Tutor Tutor Yang Sebelumnya Kita Sudah Membuat Contoh Ya Untuk Program Sederhana Yaitu Welcome Ya Nah Ini Bapak Akan Jelaskan Cara Atau Struktur Program Java Ini Kita Akan Membuat Percobaan Satu Yang Sudah Kalian Buatkan Tetapi Mungkin Kemarin Hanya Dibuat Saja Tidak Tahu Strukturnya Bagaimana Bapak Akan Jelaskan Sedikit Pada Tutor Tutor Kali Ini Nah Pada Dasarnya Setiap Program Itu Mempunyai Struktur Kita Akan Buat Baru Saja Yang Kemarin Sudah Ada Seperti Ini Aplikasinya Welcome Bapak Akan Membuat Aplikasi Yang Kedua Misalkan Data Masiswa Ya Data Masiswa Seperti Ini Boleh Dibuat Nanti Kita Buat Dengan Kelas Yang Berbeda Mungkin Kita Buat Disini Boleh Disini Klik Kanan Kalau Kalian Sudah Terlanjur Buat Kemarin Hanya Mengedit Silahkan Langkah Pertama Sama Seperti Yang Kemarin Kalau Belum Buat Folder Silahkan Buat Folder Terlebih Dahulu Letak Boleh Dimana Saja Boleh Di C Boleh Di D Kalau Bapak Itu Di D Disini Dasar Java Ingat Foldernya Disitu Kita Akan Membuat Program Baru Atau Kelas Baru Kita Klik Kanan Tampilannya Kok Tak Sama Pak Silahkan Diatur Disini Diconteng Kalau Tidak Sama Kalau Membingungkan Tidak Jadi Masalah Klik Kanan Kita Langsung Saja New File Kita Buat Misalkan Disini Pada Modul Bagian Ini Data Mahasiswa Kita Buat Disini Kita Buat Disini Data Tidak Boleh Menggunakan Ini Menggunakan Spasi Jika Ingin Menggunakan Jarak Gunakan Amscot Karena Kelas Data Mas Misalnya Seperti Itu Titik Java Java Ini Strukturnya Sudah Seperti Ini Jadi Perlu Bapak Jelaskan Disini Ada Public Class Nama Kelasnya Data Mahasiswa Ini Harus Sama Seperti Ini Kemudian Disini Ada Buka Dan Tutup Perlu Diingat Setiap Program Strukturnya Biasanya Seperti Itu Baik Itu PHP Nanti Kalau Kita Belajar Web Atau Java Biasanya Ketika Ada Pembuka Ada Penutup Jangan Sampai Nanti Kurang Kalau Sudah Banyak Kemudian Disini Kita Buat Public Statis Kemudian Main Nah Disini Ada String String Disini Hurufnya Harus Besar S Harus Besar Kalau Kecil Salah Sepertinya Kemudian Kurung Siko Lihat Jika Ada Pembuka Ada Penutup ARGS Diikutin Kemudian Otomatis Ada RAM Disini Kemudian Sudah Seperti Ini Bapak Sarankan Semuanya Diketik Jangan Nanti Ada Yang Copy Paste Dari Dari Mana Sumber Diketik Saja Mampu Masih Awal Supaya Terbiasa Membuat Program Jangan Copy Paste Itu Yang Bapak Sarankan Kemudian Kita Buat Kemarin Kita Buat Ini Output Assalamual Assalamualaikum Kali Kali Kita Akan Membuat Data Ini Data Ini Nah Data Ini Data Ini Bisa Disini Bisa Buat Disini Misalkan Pertama NIM Ini Semuanya Tidak Harus Diketik Kalau Menggunakan Visual Studio Code Ini Lupa Ya Kan Lupa Ini Jangan Lupa Dibuat Korong Ya Gitu Ya Kita Lapikan Terlebih dahulu Disini Sistem Ya Itu Sudah Ada Ya Oh Enak Disini Kemudian Apa Lagi Print Print NN Ya Objek Nah Disini Ya Pak Kenapa Harus Pakai Menggunakan Tanda Kutip Tidak 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 Harus Menggunakan Sebenarnya Bisa Tergantung Kondisi Untuk Session Selanjutnya Nanti Kita Akan Membahas Itu Kenapa Dia Pakai Kutip Kenapa Dia Tidak Biasanya Kalau Pakai Kutip Karakternya Huruf Kalau Dia Karakter Angka Tidak Menggunakan Tanda Kutip Misalkan NIM 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 Berapa Kemarin 1 2 3 4 5 6 Sesuaikan Saja Kemudian Apalagi Sistem Out Sama Out Nanti Jangan Sampai Salah Oke Kemudian Disini Sama Nama Misalkan Nama Muhammad Zahir Kemudian Kemudian Apalagi Sistem Silahkan Dibuat Sampai Selesai Supaya Lancar Untuk Mengetiknya Sistem Ya Stem Out Stem Ini Ya ya sama ya apalagi tadi tanggal lahir tanggal lahir ya pada melahirnya apa misalkan Jambi 04 Juni 2018 misalkan ya apalagi nomor HP alamat email textbook sistem art titik alamat alamat ya tulis aja Jambi ya kemudian sistem lagi tuh lagi tadi ya nomor HP misalnya nomor HP sama ini saja ya ini sama ini saja misalkan 08 52 74 751 32 23 misalkan seperti itu apalagi misalkan email sistem sistem eh sistem ah ah selamat menikmati nah ya seperti ini kira-kira ya nanti silahkan isi data sendiri nah sekarang kita akan yang kemarin belum berhasil running ya kita akan buat kelasnya ya menggunakan perintah cmd ya kita simpan lebih dahulu disininya nah itu ya kita buka cmd sorry atau command prompt ya cmd atau command prompt kita masuk dulu ke partisinya d ya kemudian cd gunakan cd kemudian kita tulis dasar java nah kemudian disini kita gunakan perintah java kemudian kita sebutkan ya kelasnya data mhs titik java nah ya maka otomatis maka disini dia akan membuat kelas ya berhasil artinya ya nah setelah itu baru kita tampilkan java data mhs ya kita coba nah begitu ya sudah nampil seperti ini artinya sudah berhasil ya oke selamat mencoba silahkan diulang-ulang yang belum berhasil ya ikuti tutorial ini ya semoga berumfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba